Kepala Lawan Usut punya usut, TikTok Hanafi Jauhari 06 diketahui merupakan akun pribadi sang korban, ngerimentusem, saya lagi sujud syukur kok ditendang, tulis Hanafi Jauhari 0, dilansir dari Tribun Sport. Pemain yang bernama lengkap Hanafi Jauhar Ahmad tersebut tercatat sebagai penggawa tim Fustal Kabupaten Blitar. Hanafi dan kolega berhasil membawa tim Fustal Kabupaten Blitar finish di posisi runner Apor Prof Jatim dan membawa pulang medali perak. Lantas, seperti apa kronologi terkait aksi brutal yang dialami Hanafi, direkam oleh seseorang dari pinggir lapangan, Hanafi kemudian memperlihatkan tindakan tak sportif yang diterimanya dalam sebuah unggahan video di akun TikToknya. Mulanya, Hanafi yang membela Kabupaten Blitar dengan memakai jersey hitam merayakan keberhasilan tendangan penalti rekannya. Saat rekannya bernomor punggung lima berhasil mencetak gol penalti, Hanafi kemudian melakukan selebrasi sujud syukur. Namun, selebrasi Hanafi justru mengundang emosi seorang pemain lawan yang diduga berasal dari kota Malang yang mengenakan jersey putih. Seakan tak terima timnya kalah, pemain lawan tersebut langsung menendang bola ke kepala Hanafi, pemain kota Malang itu pun langsung diganjar kartu merah dari wasit. Sementara itu, Hanafi terlihat kesakitan dengan memegangi kepalanya. Jika benar kejadian tersebut terjadi pada saat menghadapi kota Malang, hasil akhir pertandingan tim kota Malang menelan kekalahan 0-5 dari Kabupaten Blitar. Tindakan kurang terpuji dari pemain futsal itu lantas mendapat kecaman dari berbagai pihak. Bahkan, beberapa dari warganet menyarankan agar Hanafi sebagai korban melakukan proses hukum atas tindakan yang menimpannya. Terima kasih telah menonton!